What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Gue lumayan kaget dengan penampilannya Keith Johnson, apalagi kan dia 1 tahun gak bermain basket, berarti nih, dia saat gak bermain basket, dan dia stay bersama keluarganya di Amerika itu, berarti dia masih sering latihan, keliatan banget, karena shootingnya bagus banget masih, dan defense-nya juga bagus. Jadi, semoga Keith Johnson di pertanyaan berikutnya juga bisa bermain bagus lagi. Dan yang berikutnya ada Shane Edwards, dia itu kembali memperlihatkan kualitasnya dengan 27 poin dan 10 rebounds. Lalu, Uncle Mario Wusser juga bermain, bermain dengan bagus, apalagi main, dia dijaga oleh Joshua Munson, jadi gue, menurut gue main, Uncle went back-nya kayak, masih bermain masih kayak umur 25 tahun, keren banget, main si Uncle Rowe. Dan dari Charles pun kemarin, lumayan menarik adalah, dia hanya 7 kali turnovers, jadi kemarin Charles Nats mainnya lumayan rapih. Tapi, boleh kita senang dengan kemenangan ini, apalagi Charles Nats lagi mencoba untuk mengejar Saigon Heat untuk posisi playoff. Tapi, kemarin gue mau bilang aja, kalau West Person Malaysia Dragons itu, timnya lumayan depleted, kehilangan Coach Thomas, dia kemarin gak ngelatih karena disuspended, setau gue. Karena ada ribut-ribut dengan pelatihnya Saigon Heat, dan juga kemarin mereka hanya bermain dengan satu pemain asing, yaitu AJ West. Dan West Person Malaysia Dragons pun kemarin sangat tertolong banget dengan penampilan Joshua Munson, kalau gak sih kemarin udah kebantai banget tuh kalau gak sih Joshua Munson. Plus, menurut gue, dua pertanyaan berikut inilah yang akan menjadi tolak ukur, apakah Charles Nats Indonesia sekarang udah menjadi tim yang kuat dan sulit atau belum, yaitu saat melawan Chong Song Kung Fu hari Kamis, dan juga ala Filipina sehari minggu depan. Jadi, menurut gue itulah baru ujiannya, dan disitulah nanti gue bisa baru lihat bagaimana penampilan Keith Jensen, dan juga Shane Edwards. Karena dua pertanyaan terakhir ini, emang mereka seharusnya menang. Dan, gue ngomongin tentang Shane Edwards dikit, karena banyak banget kemarin yang nanya, kalau ntar The Cruise udah sembuh, pilihnya The Cruise atau Shane Edwards. Gue gak mau jawab siapa yang gue pilih, tapi itu biarlah manajemennya Charles Nats yang mikirin, biar mereka aja yang pusing, gue gak mau pusing. Dan, gue main sangat, apa ya, terkesan banget dengan Shane Edwards di videonya Charles Nats Indonesia. Dia melakukan extra work bersama Keith Jensen, apa ya, kayak skills development aja kemarin bersama Coach James Clark. Jadi, bas di interview pun, gue liat orang ini berkelas banget sih. Jadi, gue sangat suka banget dengan Shane Edwards ini. Jadi, nanti apa sih, emang bingung sih, gue juga bingung sih kalau disuruh pilih Shane Edwards atau The Cruise, karena Shane Edwards ini solid banget. Tapi, di dua pertanyaan berikutnya, kita akan lihat aja nanti bagaimana Shane Edwards dan juga Keith Jensen. Kalau gitu, semoga para pemain Charles Nats bisa enjoy dulu kemenangan ini, tapi nanti langsung balik kerja keras, karena ini juga agak berat ya. Mereka terbang dari Malaysia, terus terbang ke China, terus langsung terbang lagi ke Surabaya. Jadi, tiga game dalam seminggu, semoga conditioning-nya masih pada bagus. Terus, itu aja sih video gue deh, pendek juga, karena gue main cuma nonton, sejujurnya cuma tiga quarter doang. Quarter empatnya gue belum sempat nonton. Badan, jangan lupa untuk kasih like videonya, jangan lupa juga komen tentang game Charles Nats kemarin, dan bagi yang belum subscribe, to subscribe, and thank you guys for watching, and...